Baik ya untuk Indonesia ke depannya gitu. Ada yang berbeda dari kunjungan-kunjungan Paus sebelumnya. Apabila di kunjungan pertama itu hanya membawa misi ke agama, di kunjungan kedua memang Paus sudah mulai tahun 1989 itu sangat bangga sekali dengan Pancasila yang ada di Indonesia. Dan pada saat ini di kunjungan ketiga ini merupakan titik poin di mana Paus melekatkan kepada concern terhadap pertemuan antaragama. Oke, kita sambil menyaksikan ini Paus sudah keluar dari mobil, masih menggunakan kursi roda ya. Terlihat sekali kesederhanaannya Paus di sana. Paus Franciscus ini terkenal sebagai The Smiling Pop ya. Jadi memang wajahnya selalu tersenyum bertemu langsung dengan Presiden Jokowi Dodo. Apa kira-kira Mbak Nadira yang akan dibicarakan oleh Presiden Jokowi dengan Paus Franciscus? Oke, mungkin ada beberapa hal yang memang akan dibicarakan oleh Paus dengan Presiden Jokowi yang seperti kita tahu bahwa misi yang dibawa oleh Paus pada saat ini adalah misi perdamaian. Di mana kita tahu masalah konflik di dunia internasional ini sangat tinggi sekali. Dan Indonesia sebagai salah satu negara yang sangat fokus kepada perdamaian dunia. Kita lihat dengan jelas bahwa peran Ibu Retno di sini yang sangat tegas menolak penjajahan yang ada di mana-mana. Dan ini merupakan kunjungan yang sangat penting bagi saya. Bahwa dengan adanya Paus di sini, ini akan membawa perubahan yang sangat signifikan untuk perdamaian di dunia. Tidak hanya perdamaian yang ada di Palestine saja, tetapi Ukraine dan Rusia juga dapat diselesaikan. Baik. Seperti itu Mbak. Ya, kita sama-sama menantikan ini akan ada upacara selamat datang untuk Paus Franciscus. Terima kasih telah menonton!